Kembali di MNC News Prime membahas mengenai perintah tembak atau hajar mana yang benar. Masih berkabung bersama kami, Pemirsa Herman Umar, Kuasa Hukum BRIBKRR dan Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2015, dan juga Pak Sugeng Teguh Santosa, Ketua IPW. Saya kembali ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, tadi pertanyaan yang menggantung mengenai pernyataan permintaan maaf dari Eliezer dan juga BRIBKRR. Apakah mempengaruhi keputusan Hakim? Saya pikir tidak karena latar belakang kata maaf ini kan bermacam-macam tergantung secara kultural ya, di tempat mana maaf ditempatkan sebagai memohon ampun ya. Tapi banyak kosa kata maaf ini yang berlatar belakang permisi. Artinya ya bisa menyesal dan mohon ampun, bisa juga hal ini diungkapkan yang tadi. Saya pikir yang RR ini mungkin lebih banyak kepada satu situasional yang tidak menjadi tidak enak, seperti itu. Tapi kalau untuk Eliezer, saya punya keyakinan memang yang bersambutan ini, terdakwa ini melakukan langsung. Ya dengan empat tembakan kalau tidak salah disebut kedidakwaan. Artinya itu dilakukan semata-mata bukan kemauannya. Tidak ada kebencian di dirinya, tidak ada persilisan sebelumnya, tapi ini semata-mata karena perintah. Nah mungkin maaf yang seperti itu. Kalau itu sebagai apa yang dipahami Hakim, itu Hakim perlu mendalami. Apakah betul pemaaf yang ada diatur di 4849 KUHP itu karena terpaksa, karena membela diri secara darurat, itu semua diatur dengan jelasan. Hakim akan menempatkan itu dalam sikap hukumnya. Tetapi kalau untuk yang RR, saya pikir itu maafnya hanya maaf dalam arti yang berbeda. Tadi disebut juga saya setuju. Artinya latar belakang maaf yang sebagai excuse. Bukan sorry, tapi excuse. Satu maaf yang bentuknya karena ya kalau boleh dikatakan juga bahasa basi, itu bisa saja. Setiap orang mengalami mau lewat saja, dia minta maaf. Lewati orang duduk, kita minta maaf. Jadi tidak mempengaruhi ya, Prof, ya? Ya, itu Hakim akan menilai dengan teliti. Oke, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah Barada E dan BRIPKR ini akan terlindungi karena mereka hanya melakukan di bawah komando atau perintah atasannya saja? Dari sisi pertanggung jawaban pidana ya, untuk Barada RE tetap tidak bisa terhindar ya. Dia hanya akan diberikan posisi justis kolaborator itu untuk mendapatkan keringanan administratif nanti. Misalnya remisi dan perlindungan, ya, pengundungan fisik. Sama seperti Riki Rizal ya, Riki Rizal ya. Riki Rizal perannya sudah diuraikan, tetap juga menurut saya akan dimitakan pertanggung jawaban pidanaannya. Tidak akan lepas ya. Begitu juga dengan Barada E ya, yang eksekusi? Iya, Barada E. Pasti kalau Barada E sudah saya sampaikan tadi. Karena dia kan yang melakukan tindakan mengakibatkan matinya Yusua ya, bersama dengan Ferdi Sambu. Pembelaan atau eksepsi dari Ferdi Sambu mengatakan, dia hanya mengatakan hajar, bukan tembak. Itu argumentasi yang boleh disampaikan, tetapi nanti Jaksa, tugas Jaksa untuk membuktikan apakah perkataan itu bisa diterima oleh Majelis Hakim. Jaksa ya kan harus menjawab gitu ya. Kalau dari Riki Rizal tadi sudah ada kehendak memang dari awal itu menembak. Seperti itu. Dan juga dari dakwaan Jaksa juga mengatakan, woy, woy, tembak. Jaksa pasti harus mempertahankan dakwaannya itu dengan alat bukti. Apakah saksi atau seperti apa ya. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Herman. Pak Herman, ini setelah persidangan kemarin sudah dijalani oleh BRIPRR, apa strategi selanjutnya untuk mempersiapkan esepsi? Kapan kira-kira esepsi akan dikeluarkan? Kemarin itu esepsi sudah disepakati pada hari Kamis, Pak. Sedangannya pada hari Kamis depan untuk pembacaan esepsi. Sudah siap dari pihak kuasa hukum BRIPRR? Sedang dipersiapkan, Pak. Mungkin insya Allah besok siap. Pak Herman, dari perjalanannya persidangan kemarin, apa yang ada catatan atau poin-poin yang kurang berkenan bagi kuasa hukum BRIPRR? RL, maksudkan BRIPRR? Mungkin sebelumnya itu saya tidak melihat, memperhatikan, karena ada jeda, kita tidak mengikuti perkembangan pembacaan dakwaan Sambo, kemudian dia langsung esepsi. Begitu juga istrinya, dia juga langsung esepsi. Saya tidak mengikuti perkembangan sidang, ditunda empat hari untuk melakukan tanggapan jaksa. Saya pada saat mengajukan, setelah baca surat dakwaan, kemudian di surat dakwaan ada yang saya bikin catatan juga, ini surat dakwaannya hampir sama, tinggal berbeda perannya saja. Sehingga saya menganggap tidak efektif kalau surat dakwaan pasal primer dan sekunder atau subsidiar itu dibacanya dua kali. Akhirnya saya minta setelah dakwaan pertama, karena terlalu panjang, ada lagi terdakwa terakhir, berdara kuat gitu. Saya berpikir, udah malam saya mengusulkan aja kepada madrips, kalau bisa, bagaimana kalau dakwaan kedua itu cukup dibacakan aja, karena urianya hampir sama, sedikit beda, cukup pasalnya saja. Itu dikabulkan sama hakim, paling tidak itu mengurangi waktu gitu ya. Yang kedua, pada saat hakim meminta, saya meminta waktu satu minggu, esepsi, saya agak kaget, dia tidak keberatan madrips. Dia main, kelihatannya kayak main paksa. Pokoknya empat hari, ikut. Saya enggak mau, saya keberatan cara-cara hakim yang seperti itu gitu. Kenapa? Kurang panjang ya Pak waktunya? Kenapa? Kurang panjang waktunya, kenapa keberatan? Ya, ya, di lain kurang panjang, sikap aja. Saya merasa kok harusnya dianu dulu, artinya jangan main paksa, harus gitu. Saya menganggap enggak mau juga gitu. Hanya, ya akhirnya setelah dia bilang bahwa kami, majlis kan semua sama. Nah, nanti sudah disepakati hari Kamis. Kalau berbeda kan waktunya nanti tidak tercapai peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Akhirnya karena itu yang dia, ini saya anggap adil. Akhirnya saya ikutin, Mbak. Saya ikut. Oke, setuju gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Sugeng, Pak Sugeng. Ada catatan dari Anda, karena ini kan adalah kasus yang menentukan bagaimana image dari kepolisian begitu. Jadi, begini, Mbak Putri, ya. Kepolisian di dalam kasus ini sudah selesai tugasnya, dalam kasus pidananya, ya. Karena produk kerja kepolisian, penyidikan ini sudah dinyatakan lengkap. Jadi, sudah tidak ada lagi kewajiban kepolisian terkait kasus ini. Kecuali adalah catatan-catatan tertinggal untuk membenahi institusi akibat peristiwa yang terjadi. Seperti itu, Mbak. Baik, baik. Terakhir untuk Prof Gayus, Anda sebagai Hakim Agung Senior, apa catatan Anda untuk kasus ini? Terutama mengenai Eliezer, ya. Publik mengharapkan keadilan sosial, ya. Keadilan yang tumbuh di masyarakat. Dan itu menjadi perhatian hakim juga, ya. Perhatian apa yang publik kembali bisa mempercayai peradilan yang selama ini dianggap hakimagung pun OTT, misalnya. Nah, saya akan mengatakan apa manfaat menjadi seorang GC, ya. Seperti Eliezer. Ketika undang-undang mengatur GC itu belum terbit, yaitu pada tahun 2014, tepatnya di Undang-Undang nomor 31 tentang LPSK, maka magung telah menerbitkan himbawan ini, melalui SEMA-nya, SEMA nomor 4 tahun 2011. Gunanya apa? Agar meminta para terdakwa yang melakukan ini bisa dengan sukarela membantu mengungkapkan, bergerak sama dengan pengadilan. Nah, ini yang diharapkan, sehingga ada beberapa hal yang akan menguntungkan dan ini diharapkan oleh masyarakat, yaitu sebuah penghargaan kepada GC yang mau betul-betul pekerja untuk bergerak sama kepada pengadilan untuk mengungkapkan kebenaran. Penghargaan ini adalah dengan tegas disebutkan sebagai pemotongan hukuman. Nah, ini penting. Publik tidak usah mendengar ini supaya lebih banyak GC-GC yang lahir. Ini satu orang dari sekian terdakwa ini. Ini perlu mendapat perhatian hakim, sehingga nanti GC yang bernama Eliezer ini mau mengungkapkan seluruh kejadian yang ada. Sebab apa, LPSK tidak berhak memberikan kedudukan GC, termasuk JPU. Karena ini wilayah hakim. Dengan kita lihat, banyak GC dibatalkan oleh hakim yang ternyata tidak bermanfaat di pengadilan. Tidak mau mengungkap penuh-penuh. Nah, oleh karena itu, di banyak kesempatan termasuk di persi ini sudah didengar banyak orang, agar GC dan perkara ini mau menggunakan haknya dengan penuh, sehingga hakim menerima bahwa dia sah sebagai GC. Karena LPSK dan JPU hanya menghantar. Hanya seperti merekomendasi, alangkah banyaknya GC yang ditolak dan di tengah jalan tidak konsisten. Tidak bisa membuka, tidak mau mengungkapkan seperti itu. Itu banyak contohnya jadi cari beritanya itu. Baik, jadi ini pelajaran untuk kita semua ya Prof Gayus untuk bisa mempertahankan GC yang ada. Kita harapkan kasus ini bisa berjalan dengan baik dan juga ada keadilan yang terjadi dalam proses peradilan ini. Terima kasih banyak Prof Gayus sudah bergabung bersama kami juga, Pak Sugeng Santoco, serta ada Pak Herman Umar, Kuasa Hukum Berpik RR. Selamat malam, salam saya selalu, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Gayus. Selamat malam ya, semuanya. Pemirsa deretan Papan Bunga berjejar di depan pengadilan negeri Jakarta Selatan saat sidang perdana pembunuhan berencana terhadap Nofrian Sayu Suahuta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer, Pudihang Lumio. Karangan Bunga ini dikirimkan oleh simpatisan dan pendukung Baratah Eliezer. Deretan Papan Bunga ini menarasikan bentuk dukungan terhadap terdakwa Richard Eliezer. Tidak hanya karangan Bunga, sejumlah pengunjung juga hadir dengan memakai kaos hitam bertuliskan Tagar Seyf Baradai. Kita jeda terlebih dahulu tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.